Selamat datang kembali di channel Youtube Mutiara Jiwa yang membahas cerita-cerita inspiratif dalam Islam. Pada video kali ini, kita akan menghadirkan sebuah kisah yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dengan nomor 3472, dan dalam kitab sahih Muslim nomor hadis 1721. Kisah ini mengajarkan kita tentang kejujuran, keadilan, dan amanah. Mari kita simak. Kisah ini berawal pada masa lalu, sebelum era keislaman. Di zaman itu, hiduplah dua orang soleh yang sangat warah. Mereka dikenal sebagai individu yang jujur, amanah, dan tidak mudah terperdaya oleh harta dunia. Keduanya akhirnya dipertemukan dalam sebuah muamalah. Suatu hari, kedua pria soleh tersebut terlibat dalam transaksi jual-beli tanah. Salah seorang dari mereka membeli sebidang lahan dari yang lain. Kesepakatan terjalin, dan mereka berpisah setelah transaksi tersebut. Beberapa hari kemudian, pria yang membeli tanah mendatangi penjualnya. Namun, dia bukan datang untuk mengeluh tentang tanah yang telah dibelinya. Sebaliknya, dia datang dengan maksud memberikan seguci emas. Tentu saja, penjual tersebut heran. Bukankah dia sudah membayar tanah sesuai kesepakatan? Ternyata, pembeli tersebut menemukan seguci emas terpendam di dalam tanah yang dia beli. Dalam hati yang jujur, dia merasa bahwa emas tersebut merupakan hak pemilik tanah yang lupa mengambilnya ketika menjual tanah. Oleh karena itu, dia ingin mengembalikan emas tersebut. Ambillah emasmu, aku hanyalah membeli tanah darimu, bukan membeli emas. Ujar si pembeli kepada penjual. Namun, penjual tersebut mengungkapkan kejujurannya. Ia menyatakan bahwa seguci emas tersebut bukanlah miliknya. Dia hanyalah pemilik tanah itu, bukan termasuk emas yang terdapat di dalamnya. Dalam hatinya yang jujur, dia mengakui bahwa emas tersebut bukanlah haknya. Aku menjual tanah kepadamu beserta isinya, ujar penjual tanah. Kedua orang soleh ini saling menyerahkan harta tersebut karena mereka tahu bahwa itu bukanlah hak mereka. Mereka saling bingung dalam situasi ini. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mendatangi seorang hakim agar masalah ini dapat diselesaikan dengan adil. Hakim yang bijaksana pun mendengarkan kisah kedua pria soleh tersebut. Mendengar kisah keduanya, hakim pun kebingungan. Tapi, ia takjub pada kedua orang soleh yang sama-sama berakhlak mulia. Hakim pun seorang yang bijak, ia tidak ingin tergesa-gesa memutuskan sesuatu. Ia kemudian berpikir keras untuk memecahkan masalah keduanya seadil-adilnya. Hakim kemudian mengajukan sebuah pertanyaan kepada mereka, apakah kalian berdua memiliki anak? Salah seorang dari mereka menjawab bahwa dia memiliki seorang anak laki-laki, sementara yang lainnya menjawab bahwa dia memiliki seorang anak perempuan. Hakim pun dengan bijaksana mengambil keputusan yang sangat agung. Ia menyampaikan, nikahkanlah anak-anak kalian dan berilah mereka kecukupan dengan seguci emas ini. Gunakan harta ini sebagai sedekah. Putusan hakim ini membuat kedua pria soleh sangat bahagia. Mereka menyetujui dan melangsungkan pernikahan antara anak laki-laki dan anak perempuan mereka. Pasangan tersebut, yang memiliki ahlak mulia seperti orang tua mereka, membangun rumah tangga dengan harta seguci emas tersebut. Kedua pria soleh ini sangat gembira melihat keberkahan yang datang atas kejujuran dan amanah mereka. Kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya memiliki sifat kejujuran, amanah, dan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Kedua pria soleh tersebut menjadi teladan bagi kita semua. Kita diajarkan untuk tidak tergoda oleh harta dunia, melainkan mengutamakan nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saluran kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik seputar Islam. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!